Hai assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada semoga dalam keadaan kondisi sehat selalu ya amin Oke langsung saja kita akan mengolahnya teman-teman terutama ini bangpulan mengolah jelinya dulu ya ini satu bungkus jeli mangga jadi kita masak dulu ya dengan mencampurkan air sekitar 500 gram ini kita masak sampai mendidih ini jelinya tidak bangpulan tambahin lagi gula ya jadi kalau teman-teman yang suka manis silakan ditambahkan gula kalau bangpulan ini rasanya pelan saja ya teman-teman ya Oke sampai diaduk-aduk agar tidak menggumpal dan setelah mendidih kemudian kita cetak saja teman-temannya kita dinginkan ya dengan cetak di atas cetakan atau di atas royang juga boleh kemudian kita biarkan dulu sampai dingin atau sampai dia mengeras dan setelah mengeras nah tidak keras ya teman-temannya kemudian dipotong-potong sesuai selera saja oke jeli mangga sudah beres kita sisihkan dulu ya oke tab selanjutnya bangpulan akan memasak atau merebus mutiara sagunya disini kita didihkan dulu airnya teman-temannya setelah airnya mendidih baru kita masukkan sagu mutiara nya jadi tipnya masak sagu mutiara nya jangan berbarengan dengan air ya teman-teman takutnya nanti apa namanya nih busa mutiara nya mudah hancur jadinya jadi kayak bubur tinggi ya ini sambil diaduk-aduk ya teman-temannya sekitar kurang lebih 25-30 menit nih Nah setelah 25-30 menit kemudian kita dinginkan sambil ditutup ya teman-temannya dan setelah dingin kemudian kita cuci bersih saja ya sagu mutiara nya oke teman-teman semua sagu mutiara nya sudah kita cuci bersih kemudian kita sisihkan dulu ya untuk bahan selanjutnya siapkan mangga harum manis sekitar satu kilo ya teman-teman ini kita kupas dulu manganya kemudian nah sebagian kita blender ya teman-teman Nah di sini kalau teman-teman menggunakan mangga harum manis ya terpasti rasanya sudah kurang manis ya teman-teman jadi tidak perlu menambahkan gula lagi tapi kalau manganya kurang manis teman-teman bisa menambahkan gula ya jadi sini opsional saja untuk pemakaian gulanya Oke teman-teman semua ini bahan-bahan yang sudah kita persiapkan tadi ini satu bungkus jeli mangga jadi bampuran potong dadu saja ya kemudian ini sagu mutiara nya itu sebanyak 80 gram tadi ya bampuran rebus ya kemudian ini mangga yang sudah kita jus ditampak gula ya teman-teman ya karena memang udah manis manganya dan sebagian dipotong dadu untuk toppingnya kemudian ini ada susu evaporasi ya teman-teman ya jika tidak ada teman-teman bisa menggantikannya dengan susu UHT kemudian susu gental manisnya jangan jangan lupa kemudian siapkan cup untuk pengemasannya teman-teman ya di sini ukurannya 125 C atau 66 ukurannya ukuran ukuran 6 ya teman-teman dan jangan lupa jangan sampai tinggalan itu siapkan es batu ya itu kalau tanpa es batu rasanya kurang mantap kurang nendang ya teman-teman ya bagikan hidup tanpa cinta teman-teman ya ibarat nembang polan itu tanpa dirimu ya di rasanya kurang mantap lah kalau tanpa es batu Oke teman-teman semua kita tuangkan saja kedalam cupnya untuk ukuran isinya ini tidak ada baku ya teman-temannya ini tergantung mau teman-teman jual dengan harga berapa di ukuran cupnya itu dan isinya itu tergantung mau teman-teman jual dengan harga berapa ya uang polan dengan ukuran lengkap enam seperti ini itu dijual dengan harga 10.000 ya teman-temannya ini sesuai pasaran di daerah bangpolan karena ada juga yang jual Rp15.000 bahkan ada jual yang Rp20.000 itu tergantung bahan-bahannya lagi ya teman-temannya jadi nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja harga modal isi dan dengan harga jual pasaran di daerah masing-masing ya Oke selanjutnya bangpolan menambahkan susu kental manis satu cup ini mempunyai tambahkan satu saset lebih ya susunya teman-teman ya jadi kalau menurut teman-teman ini kurang manis silahkan dilebihkan takaran susu kental manisnya atau menurut teman terlalu manis bisa dikurang ya dan susu evaporasinya ini bangpolan tambahin masing-masing cup 3 sendok makan ya menurut bangpolan ini sudah pas tapi kalau menurut teman-teman kurang bisa ditambahkan lagi lebih dari tiga sendok makan ya dan untuk manganya ini teman-teman jika kurang manis manganya tuh bisa teman-teman tambahkan gula ketika teman-teman tadi memblendernya atau menghaluskannya betul bangpolan ini dapat mangga yang benar-benar nomor satu mantap kali rasanya manis kali rasanya jadi tidak perlu menggunakan gula lagi ya Oke teman-teman jangan lupa ditambahkan teman-teman atau dimasukkan es batunya tanpa es batu itu rasanya kurang mantap kurang sedap ya kalau kena es batu ini itu segarnya parah banget teman-teman Oke teman-teman semua ini sudah selesai ya tinggal kita tutup kemasannya kemudian tinggal kita antar deh kepada pemesan-pemesan ya atau teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas wah masih ada sisa nih teman-teman ya sayang ya ini masih dapat satu cup lagi ya jadi dari satu kilo mangga ini itu bisa dapat lima cup lagi lumayan juga nih teman-teman kalau kita jual sepuluh ribu udah lima puluh ribu nih ya lumayanlah keuntungannya minuman atau cemilan ini sempat booming ya teman-temannya sempat viral ya jadi pembelian coba jualan online itu cukup lumayan laris manis ya banyak sekali peminatnya apalagi rasanya enak segar banget bikin pembeli jadi ketagihan ya jadi buat teman-teman di rumah yang masih bingung mau usaha apa mau jualan apa teman-teman bisa mencoba ide jualan ini ya di jualan ini simple sekali tidak terlalu ribet tidak terlalu repot anti gigagal buat pemula ya teman-temannya apalagi itu sempat viral dan booming ya jadi menurut Bang Polan tidak terlalu sulit kita menjualnya untuk secara online terutama kepada teman-teman WhatsApp teman-teman Facebook ya saya yakin deh teman-teman semua punya WhatsApp punya Facebook punya Instagram cek aja tuh berapa orang teman-temannya itu adalah potensi pasar kita untuk berjualan kemudian ya teman-temannya jadi silahkan teman-teman coba di rumah nanti ya Oke teman-teman ini kita cobain dulu ya ini sudah-sudah menggugah selera nih teman-teman ya pokoknya ini rasanya mantul banget segar banget parah banget segarnya teman-temannya Oke teman-teman semua selamat mencoba di rumah semoga sukses buat untuk yang mau berjualan ya semoga laris manis Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mohon maaf jika ada salah kata penyampaian sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax